Goho Chong Leong Jilid 33 Suami istri muda ini ada sangat menyinta satu pada lain. Bun Hlung memang bertubuh lemah, sekarang ia terluka, dari itu, ia dapat rawatan istimewa dari istrinya. Ia ada satu siowya, sejak kecil ia belum pernah menderita, maka bagi ia, pengalaman yang belakangan ini ada cukup hebat. Tapi, yang buat ia sibuk adalah urusan sakit hati istrinya. Ia berduka dan sibuk kapan ia lihat kedukaannya istri itu, ia merasa hatinya sakit melebih sakitnya luka di lengannya. Tadi, ketika ia dengar penuturannya kengcun, ia rasakan kepalanya pusing, karena sulit dan hebatnya perkara. Bagaimana sih di dunia bisa ada manusia begitu jahat ia berpikir? Tipu dayanya huyeteksin ada melebih tajamnya golok atau pedang. Tanda petik. Bun Hlong kunci sendiri pintu kamarnya, begitu lekas ia iringi istrinya masuk. Ia duduk bengong di atas pembaringannya. Li Hang telah buka peti pakaiannya, dari situ ia keluarkan seperangkat pakaian hitam, ialah baju dan celana, yang ia biasa pakai kalau ia sedang berlatih silat. Kemudian ia gunting dua lembar cita hitam, untuk bebat kas kakinya yang warnanya putih. Bun Hlong terperanjat melihat gerak-gerik istrinya itu. Eh, apa kau hendak buat tanya ia? Mengenai ini, aku harap jangan usil aku, menyahut seng istri itu sambil menangis. Buat usanku, seluruh keluarga menjadi tidak tenteram. Hatiku pun sakit ketika Los Yauhauu datang dan melukai kau. Nona Jie telah berbuat banyak ketika ia menolong aku hingga aku menikah di sini, selama tiga tahun, sedikit juga aku tidak nampak kesukaran, maka itu, sudah seharusnya kalau aku mendengar kata. Tapi sekarang ini, musuh besarku ada di depan mataku, aku tidak bisa bersabar lagi, maka sekarang ini juga aku hendak pergi, untuk dibinasakan mereka itu. Dalam urusan itu, aku tidak mau siapapun turut tersangkut paut, syukurlah bila aku berhasil, tetapi umpama kita gagal, aku mohon kau jangan akui lagi padaku. Ia menangis sedih sekali. Umpama aku binasa, tidak nanti aku lupa kebaikannya Entia dan Enio, begitupun kebaikan kau sendiri, semua kebaikan itu biarlah aku balas di lain penitisan. Bun Heng kaget, tetapi ia rangkul istrinya itu. Jangan, jangan kau terburu napsu kata suami itu. Dengan kau pergi sendirian, meskipun kau pandai buge, hatiku tidak tenteram. Nona Jie berada di sini, ia pun sudah cegah kau turun tangan sendiri, maka sekarang, dengan kau dulu ia, dengan kau langgar pesanannya, apakah kau tidak kuatir ia nanti jadi gusar. Li Hang menangis terus. Ia ada seorang si Jie, tetapi buat urusannya si orang Shio yang telah membawa bencana bagi keluarga Teg, ia. Telah berikan bantuannya, apapula aku, orang yang tersangkut sendirinya? Tidak, aku tidak bisa bersabar lagi. Meski aku sendirian, aku tidak kuatir. Kecuali ayah angkatku, Jie Koneo pun telah pernah didik aku, maka aku percaya, aku akan senggup layani semua musuhku. Sesudah aku kerja sendiri, baru hatiku puas. Dengan begini tidak usahlah aku seringkali kerutkan alis, hingga kau melihatnya tentu tak senang. Bun Heng menghela nafas. Sayang lenganku masih belum bisa digeraki dengan leluasa, jikalau tidak, aku tentu akan temani kau pergi, kata ia dengan masgul. Li Hang menjeleng kepala. Tidak, tidak usah kau bantu aku, ia berkata. Dan kau pun jangan buat banyak berisik. Aku pergi tidak lama, sebentar pun aku akan kembali. Kau rebah saja, aku akan segera balik. Tanda petik. Bun Heng menghela nafas, ia lepaskan rangkulannya. Li Hang lantas saja salin pakaian. Ia tukar sepatunya. Ia libat betisnya. Hos yang tinggal jauh dari sini, care bagaimana kau bisa pergi satroni padanya Bun Heng tanya. Katanya ia tinggal di luar Cong Bun Mui, maka ia cuma terpisah dengan satu tembok kota, sahut seng istri sambil ia singkap kasurnya, akan keluarkan goloknya. Tapi ini malam aku tidak pergi ke sana, sekarang aku hendak pergi ke Sayang Cung Mui. Aku kenal baik jalanan di sana. Tahun yang sudah toh kita pergi ke sana, akan bersuadi Ban Siusye. Malam ini aku hendak dibinasakan Huye Pek Sin terlebih dahulu, sebab ia ada terlebih jahat daripada Ho Siong. Menurut Lui Keng Cun, ayah dan ibuku menutup meta. Akibat akal kejinya, dan sampai sekarang ini, ia masih tetap tak mau lakukan apa-apa yang baik. Aku pikir, sesudah ia dibinasan, urusannya Ho Siong lebih gampang untuk dibereskan. Tubuhnya Bun Heng gemetaran. Sudah, sudah cukup, ia kata, tangannya ia goyang-goyang. Sudah, kau jangan bersedih pula. Sekarang kau besarkan hatimu, kau pergi, umpama kau gagal, lekas kau kembali. Berlakulah waspada, hati-hati. Li Heng lapis tubuhnya dengan baju panjang, lantas ia keluar dari kamarnya, begitu ia berada di luar ia loncat naik ke atas genteng, dari sini lari ke belakang, ia sampai di tembok setelah ia lewati wungan. Dan kapan ia loncat turun, ia sudah lantas berada dalam sebuah gang kecil. Malam itu ada suram, di situ tidak ada orang lain. Li Heng keluar dari gang kecil itu, ia lintasi jalan besar lalu masuk ke dalam satu gang kecil lain. Ia bertindak dengan cepat, dengan berlari-lari, ia seperti berlomba dengan suara kentonang, yang bunyinya ayalayalan. Dengan begitu, dalam tempo pendek ia telah lewati beberapa gang, lorong atau jalan besar. Di tengah jalan ia lihat beberapa orang, lain pula, akan tetapi ia menyingkir dari matanya mereka. Secara demikian, sampailah ia disayumui. Di situ, dengan ikuti tembok, Nona Hyo menuju ke utara. Ia lari keras, hatinya memukul. Di sini tanah ada luas cuma di sebelah timur ada kedapatan beberapa rumah. Di sebelah barat ada tembok kota yang tinggi. Jalanan yang di trokil ada gelap. Sesudah berlari-lari sekian lama, Li Hong menghadapi sebuah rumah yang duduknya di sebelah timur jalan besar. Rumah itu terdiri dari tiga ruangan. Dari jendela yang tertutup dengan penjangan, ada tertampak bayangannya beberapa orang. Itulah tentu kantor, pikir Li Hong. Maka ia lantas berpaling kesebelah kanan dari kantor itu di mana ada tertampak sebuah pohon yang besar, rupanya pohon yang liu. Dalam gelap gulita, pohon itu tidak gampang lantas dilihatnya. Di belakang pohon itu ada sebuah rumah. Itu tentu rumahnya Wia Pek Sin, pikir Li Hong, yang terus merandek. Ia ada seorang cerdik dan berakal. Buktinya, ia derikan rumah juga dengan bertetangga dengan kantor negara. Apa mustahil jika di dalam rumahnya juga ia ada atur persiapan, untuk membela dirinya? Oleh karena ia memikir demikian, Li Hong coba kendalikan diri, akan tindih memukulnya jantungnya untuk mencegah mengalirnya gencetan darah yang hebat. Dengan hati-hati ia bertindak maju, terus sampai di depan pintu. Di situ ia berlindung di pongkot pohon, hingga cabang-cabang halus dari yang liu melanggar mukanya. Ia mengawasi ke pintu itu yang ada tertutup. Di situ tidak ada orang jaga. Sesudah berdiam sekian lama dengan tak lihat gerakan suatu apa, Nonayo loloskan baju luarnya dan ia sangkutkan itu pada satu cabang pohon, kemudian ia bertindak ke pintu sekali. Ia hunus goloknya, lantas ia loncat naik ke atas tembok, di mana ia mengemblok ia melongo ke dalam. Pekarangan dalam ada gelap, karena dari dalam rumah tidak ada sorot api keluar. Keadaan ada sunyi, kecuali suara kentongan terkadang-kadang yang asalnya dari dalam rumah. Sekarang Li Hong naik ke atas genteng di mana ia mendekam pula. Ia berada dalam kesangsian. Apakah aku tidak keliru pikirnya? Apakah ini bukan rumahnya Wie Pek Sin? Kalau ini benar rumahnya, mengapa penjagaan tak ada sama sekali? Toh katanya Pek Sin tinggal dengan dilindungi oleh Ho Kiam Go dan Ye Uyong. Itu waktu kelihatan si orang ronda mendatangi, ia dari dalam hendak menjalankan kewajiban jadi sebelah luar. Ia pun jalan dengan perlahan sekali, malah ketika ia bunyikan kentongan ia seperti lakukan itu karena ia tidak bertenaga. Li Hong ingin dapat kepastian, ia lantas siap. Ia merayap ke payon. Di situ ia tunggu si orang ronda, dan ketika orang ronda itu lewat dibetulan ia, tiba-tiba ia loncat turun, ia terkam orang itu. Karena kaget, itu orang ronda mencoba berteriak, tapi Li Hong pasang golok di lehernya tukang ronda itu hingga ia bergidik, karena golok itu memberikan rasa dingin pada tenggorokannya, hingga hatinya jadi ciut. Jangan bersuara si nona mengancam. Dalam ketakutannya, orang ronda itu berlutut. Apakah di sini ada keluarga Ho Ye Tanya Li Hong dengan perlahan? Bukan, Lu Oya kita ada cukat kahau. Sahut orang ronda itu dengan gemetaran. Ia tinggal di kamar yang mana di kamar dalam, sebelah utara. Selain Lu Oya, di sini ada tinggal siapa lagi? Tidak banyak orang. Ada Ye U To Aya serta Ye U Tai Tai, juga Lui To Aya, tetapi Lui To Aya ada urusan, ia keluar dan belum kembali. Nyonya Bun Hiong ada sedikit terperanjat. Sekarang antar aku, ia kata, seraya ia cekal tangan orang. Jalan perlahan-lahan. Jikalau kau berteriak, aku akan segera bunuh padamu. Orang ronda itu menurut malah ia terus berbangkit dan jalan. Li Hong memaksa di belakang, tangannya menyekal leher. Pukul kentongan seperti biasa, ia kata. Bawa aku sampai di depannya kamar dari cukat kahau, nanti aku kasih ampun jiwamu. Baik, Nona, sahut si orang ronda, yang terus ketakutan. Li Hong perintah orang tetap memalu kentongan. Ia khawatir, bila pertandaan ronda itu berhenti, Huye Pek Sin bisa jadi curiga. Si orang ronda jalan dengan perlahan, ia memukul kentongan seperti biasa. Rumah ini sangat dalam, terdiri dan berbagai pedalaman. Ketika memasuki pedalaman yang ketiga, kentongan dipukul empat kali, lantas berhenti. Mereka sekarang sampai di ruangan keempat, di kiri dan kanan itu, kamar-kamar ada gelap. Cuma dari kamar di utara, dari kain jendela, kelihatan sinar api yang guram. Orang ronda itu bergidik. Loh ya kita masih belum tidur, ia kata, agaknya ia takut. Li Hong ayun goloknya atas mana orang ronda itu berlutut. Kau tunggu di sini, ia kata, dengan perlahan tetapi suaranya keren. Jangan kau bergerak, jangan kau bersuara. Atau aku akan bunuh padamu. Orang ronda itu manggut-manggut. Li Hong lantas bertindak ke jendela, dan pecahan kertas jendela ia mengintip ke dalam. Api ada guram. Di situ ada sebuah meja persegi dan satu pembaringan, yang dipakaikan kasur dan selimut. Di atas itu ada rebah seorang dengan berkerbong sampai ke kepalanya, di pinggiran bantal ada nongol rambutnya ubanan. Oh, orang ini jadinya sudah tua sekali. Li Hong berpikir, hatinya menjadi lemah. Ia tak tega akan bunuh satu aki-aki yang sudah tak berdaya. Tapi, jikalau dahulu ayah dan ibuku tidak dibuat celaka oleh dia ini, mereka tentu masih hidup. Aku niscaya tidak bersengsara dan terlunta-lunta. Ayah ada satu wang weh, ibu tentu berumur tak lebih daripada 50 tahun. Tanda petik. Dengan kemurkaannya muncul, hatinya Li Hong menjadi keras pula. Ia cabut tusuk kondenya, ia hampirkan pintu, yang ia terus kerek. Dengan gampang, daun pintu telah terbuka, sambil pentang itu dengan perlahan-lahan, ia bertindak masuk. Dekat pembaringan ada meja, meja itu ada memakai tohwiye. Di depan pembaringan ada sepasang kasut. Di pinggiran pembaringan, dekat bantal, ada sejilid buku. Rupanya orang tua itu tidur sesudah ia membaca buku itu, saking ngantuk ia kepulasan, sampai ia lupa padamkan api. Buat sesaat, Li Hong bersangsi pula. Dengan satu tabasan, ia bisa buat mampus orang tua itu. Tapi ia sangsi orang itu ada huye peksin atau bukan. Ia tidak mau kesalahan bunuh lain orang, yang tidak berdosa. Aku mesti tegur padanya, untuk mendapat kepastian. Ia pikir akhirnya. Lalu, dengan sebelah tangan siap dengan goloknya, ia bertindak mendekati pembaringan. Tangan kirinya ia lonjurkan, untuk merabah selimut orang. Di saat ia menekan dengan tangannya itu, ia terkejut, hingga ia loncat mencelat. Sebab ia telah menekan pembaringan kosong, tidak ada orang. Tapi ia penasaran, ia menjambak dan mengangkat, hingga ia angkat selimut yang menutupi bantal, sedang di atas bantal kepala, ada bulu kuda, ialah bulu yang ia sangka rambut ubanan. Selagi kaget, Li Hong mengerti bahwa ia telah terjebak, maka untuk loloskan diri, ia loncat mundur. Akan tetapi orang telah dului ia, selagi ia angkat kakinya, Toh Wie tersingkap dan senjata gaotan menyambar, hingga tidak tempo lagi kakinya kena tergaet. Hampir berbareng dengan itu, dari kolong meja muncul seorang perempuan umur kurang lebih 30 tahun, di mukanya ada tai laler merah, tangannya memegang sepasang golok, dengan apa ia terus mendesak. Li Hong coba ego sendiri sambil membarengi membacok, tetapi itu orang perempuan tangkis bacokan itu. Menyusul itu, dari kolong meja ada terdengar bentakan, lepaskan golokmu. Kalau aku tarik gaotanku, kedua kakimu akan patah. Li Hong khawatir bukan main. Ia tidak mampu geraki kedua kakinya, hingga tubuhnya pun jadi tidak leluasa. Mukanya menjadi pucat, sebab merasa tidak berdaya, ia terpaksa lemparkan goloknya. Nyonya dengan muka tai laler ini tertawa adem. Aku tahu kau siapa, ia berkata secara menghina. Aku sudah tahu bahwa kau akan dalam kemari. Kau punya nyali ada besar, sayang kau kurang pengalaman. Kau diam dan menyerah untuk aku ringkus, supaya besok, dengan dikasih naik atas kereta, aku bisa tontonkan kau di hadapan halayak ramai, supaya semua orang tahu teks Yao Hong ada punya nyonya mantu yang bagaimana cantik. Habis kata begitu, dengan sepasang goloknya ia mengancam batang leher orang atas mana, gaotan di kaki segera lolos, lalu dari kolong meja, keluar satu orang yang tubuhnya tidak jangkung tetapi gerak-gerakannya gesit, sedang tangannya ada menyekal sepasang gaotan. Lekas. Lekas panggil orang polisi, suruh mereka bawa borgolan kata sinyonya pada si orang lelaki. Kau hati-hati jaga padanya sahut orang lelaki itu. Jangan kau khawatir. Jikalau ia lolos, aku yang tanggung. Jawab sahut perempuan itu. Orang lelaki itu lantas berlalu dengan cepat. Orang perempuan itu pandang nonayo, ia tertawa. Kau mungkin tidak kenal aku ia kata. Aku ada orang. Siho, namaku Kian Go. Kalau aku sebut limoong, kau niscaya ketahui siapa adanya lo Ciam Pue ini. Yang tinggal di sini ada cukat lo ya, dari siang-siang ia sudah tahu siapa adanya kau, akan tetapi ia berpesan, jikalau kau datang untuk mengganggu ia, ia pun tidak ingin berurusan dengan kau. Kita telah ketahui apa yang terjadi tadi siang. Lui Kang Chun sudah pergi pada Siulian dan kau, entah apa yang kau damaikan. Maka itu kita sudah bersiap. Sekarang kau berlaku tahu diri, menyerah saja, kita tidak akan celakai padamu, hanya sebentar kita akan kirim kau pada pembesar negeri. Aku percaya perkaramu akan. Diputus dalam dua kali pemeriksaan, kau niscaya tak akan dijatuhi hukuman mati. Tanda petik. Li Hang berdiam, hatinya panas sekali, ia mendongkol dan malu. Daripada aku dibuat malu, lebih baik aku binasa pikir ia. Ia tentu tidak puas yang ia mesti dihadirkan di muka pengadilan, dengan begini, nama baiknya keluarga akan menjadi tercemar. Karena ini, ia jadi nekat. Di saat ini hendak berontak, mendadakan di luar rumah terdengar suara senjata beradu keras, seperti golok dan pedang saling menggempur. Kiam Go pun dengar itu, ia kaget hingga ia menoleh. Ketika itu tidak disiasiakan oleh Li Hang, ia sambar lengan kiri orang. Kiam Go pun kaget, dengan golok kanannya, ia membacok. Nyonya Bun Hyong tidak takut, ia tidak lari, malah sambil pegangi terus lengan orang yang dengan kedua tangannya, ia loncat mutar, ke belakangnya Li Moong. Dalam murka yang sangat, Nyonya Janda Tio Giokin putar tubuhnya, kembali ia membacok. Tapi ia lakukan itu sambil menangis, karena tangan kirinya dipelintir, hingga goloknya pindah tangan. Manusia hina, mementa ini anaknya Ho Hoa Leong almarhum, seraya ia membacok pula, ia ada sangat mendongkol dan gusar, ia membacok secara sengit sekali. Di mana sekarang telah bersenjatakan golok, Li Hang tangkis itu serangan, akan tetapi sebab tak ingin berkelahi di dalam kamar, yang berbahaya, dan sekalian ingin ketahui. Siapa yang bertempur di luar, ia loncat ke pintu, akan lari nerobos keluar. Kiam Go loncat seperti terbang, goloknya melayang, hingga satu suara keras terdengar, sebab bacokan itu mengenai pintu, karena si Nonayo, yang diserang, sudah keburu melewati pintu. Malah Li Hang lari terus keluar. Bukan main penasarannya Kiam Go, ia mengejar lebih jauh. Sekarang di tempat terbuka, Li Hang putar tubuhnya untuk melayani. Di depan, suara beradunya senjata telah sirap dengan lantas, sebagai gantinya, seorang lelaki lari ke dalam. Ia adalah lelaki yang bersenjata sepasang gaetan tadi. Hati-hati awas, lelaki itu berseru. Jiasyulian datang. Li Hang terperanjat. Untuk jadi bersemangat, hingga ia jadi bisa tempur Kiam Go dengan hati tabah. Dari luar ada memburu satu orang sepasang goloknya berkelebatan laksana kilat. Li Hoa lihat itu orang, ia berseru, Jiye Ko Nio, aku di sini. Kau mundur, berseru Nona yang baru datang itu, ialah Syulian. Dan ia maju buat serang anak perempuan Janda Ho Hoa Liyong. Tetapi si orang lelaki, yang memegang gaetan, sudah lantas maju merintangi, hingga mereka jadi bertempur. Di situ terjadi dua rombongan pertarungan. Kiam Go terus layani Li Hoa, ia ada sangat gelusar tetapi tak mampu cepat-cepat rubuhkan Satru itu. Si orang lelaki melayani sampai tiga atau lima jurus kepada Syulian lantas. Ia perdengarkan kata-kata yang berupa ucapan rahasia, maksudnya tidak lain, untuk mengajak kawannya si orang perempuan, menyingkirkan diri. Kiam Go sambut itu ajakan, ia serang Li Hoa, ketika si Nona berkelit, ia barengi lompat naik ke atas genteng. Lelaki itu juga ingin kabur, akan susul Kiam Go, tetapi apa celaka, di saat ia hendak mengguna ayakal, goloknya Syulian bikin ia menjerit dan rubuh sambil keluarkan jeritan hebat dan mengerikan, sedang sepasang gaetannya terus terlempar ke tanah. Kedua senjata itu terbanting sambil menerbitkan suara nyaring. Li Hang kaget, hingga ia loncat mundur. Itu waktu, dari atas genteng ada menyambar selembar genteng, menuju pada Nona Yo, syukur ia sempat melihat, ia lekas-lekas berkelit, hingga ia luput dan serangan gelap itu. Itu waktu, dari luar, ada terdengar suaranya kentongan dan gembreng berulang-ulang, hingga seng malam jadi berisik, rupanya ada sejumlah orang yang memburu ke dalam. Mari kita menyingkir dari belakang, kata Nona Jie, dan ia membuka jalan, mengajak Nona Yo. Li Hang loncat akan ikuti si Nona yang gagah itu. Tatkala mereka sampai di pintu samping, di situ mereka dicegat oleh tiga atau empat orang, yang loncat turun dari atas genteng, dan mereka semua lantas membacok si Nona yang membuka jalan. Si Ulian gunakan sepasang goloknya akan tempur ini rombongan pencegat, dalam dua-tiga jurus, ia bikin seorang rubuh. Li Hang pun tempur satu orang, akan tetapi dia ini tidak berani berkelahi dengan datang dekat, hanya ia main mundur, sampai di sebuah pintu ke dalam mana ia ngelepot masuk, hingga si Nona menjadi curiga. Apakah di dalam situ ada orang mengumpat? Apa Wipek Sin semunyi di sini? Ah, tidak salah lagi. Setelah menduga demikian, Nyonya Bun Hiong lantas mendesak. Sekali ini, mau tak mau, musuh mesti melayani. Di luar suara gemereng bertambah riuh, dari suaranya, rupanya ada banyak memburu ke dalam. Si Ulian terpukul mundur dua musuh yang coba mengurung ia, ia lompat ke dalam, akan lihat Li Hang, ketika ia melihat Nyonya mantunya Si Au Hang sedang bertempur, ia maju untuk membantu. Dengan gampang ia hajar rubuh orang yang merintangi Li Hang itu. Tapi karena ia memukul dengan batang golok, orang itu bisa merayap bangun dan terus kabur keluar. Nyata di luar ada datang hamba-hamba polisi. Kalau Si Ulian loncat naik ke atas genteng, Li Hang telah terjang masuk ke dalam pintu di dalam mana ia sangka Wipek Sin umpatkan diri, ia masuk dengan putar golok di depan dadanya, hanya ketika ia sampai di dalam, ia dapatkan sebuah kamar yang gelap, hingga ia terpaksa merandek, tidak berani maju lebih jauh, ia takut ada musuh bersembunyi. Di luar sekarang kelihatan api raang terang orang-orang polisi sudah masuk sampai di tempat pertempuran tadi. Di antara jendela, Li Hang bisa melibat keluar. Apa semuanya sudah kabur? Demikian suara pertanyaan, apa semua lari naik ke atas genteng? Coba, naik dan memeriksa ke atas. Tapi hati-hati untuk senjata rahasia. Lantas terdengar suaranya Ho Kiam Gau, jangan takut. Maju saja. Tidak apa-apa. Yang bersenjata sepasang golok ada Jie Siulian, yang memegang sebatang golok ada anaknya mantu dari Teks Yau Hong. Cukup asal bisa tertangkap itu dua perempuan hina. Li Hang tutup pintu dan tapal itu. Ia tak pedulikan bahwa ia berada dalam kamar yang gelap di mana bisa jadi ada bahaya mengancam ia. Dari sinar api di luar, yang menyorot ke dalam dengan perantaraan jendela, sekarang ia bisa meneliti kamar itu. Di situ tidak ada Huyepek Sin, Han Jarbah di Jubin, dengan tubuh teringkus, adalah Lui Keng Cun. Tadinya ia mundur, ia tidak lantas kenali sahabatnya Yopa itu, sesudah ia mengawasi, ia lekas maju menghampiri. Lui Keng Cun mengawasi ia, dengan metu memain, sebab mulutnya tersumpal. Lui Ntoako ia menanya. Kenapa kau teringkus di sini? Tapi sembari menanya, Li Hang gunakan goloknya akan putuskan semua tambang, hingga Keng Cun bisa lompat bangun, sumpal di mulutnya ia cabut. Meski sudah merdeka, ia agaknya berkhawatir ia menunjuk keluar. Kenapa si Yau Nainai datang kemari ia tanya. Ah, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Ketika tadi siang aku keluar dari sini, orang telah kuntit aku, hingga mereka ketahui aku telah buat penemuan dengan Jie Kounio, hingga mereka curigai aku. Huye Pek Sin sendiri telah mendapat tahu bahwa si Yau Nainai adalah puterinya Yau Siau Chai yang dipiara oleh Yau Kong Kiyu, bahwa kau telah menjadi nyonya mantu dari keluarga Tek, lebih celaka lagi, ia pun tahu bahwa aku ada sahabatnya Yau Pa, maka ketika aku pulang, aku lantas kebentrok pada Ye Uyong dan Ho Kiam Gau, aku lantas dipekuk, dikurung di dalam kamar ini di mana ada dipasang orang untuk menjaga aku. Ketika Lui Keng Cun bicara sampai di situ, ia dengar suara berisik di atas genteng, dan dari suaranya, nyata orang banyak telah berkumpul di muka pintu, malah ada yang gunakan golok, untuk mengetok daun pintu. Suara mereka itu sangat berisik. Jia Siulian, perempuan muda dari keluarga Tek, kemana kau hendak lari? Jikalau kau bernyali besar, hayolah keluar demikian Lihang dengar tantangan atau cacian. Suara itu disusul dengan damperatan lain. Geledah saja, terdengar suaranya orang polisi. Buat apa maki-maki saja? Suara itu disusul oleh gedoran pintu dengan Toya. Lihang maju, ia bersiap untuk menerjang apabila ada orang menyerbu masuk. Jangan Keng Cun menjegah. Jangan. Tapi itu waktu satu bacokan pada jendela membuat jendela itu toblos. Sembunyi, kata Keng Cun pada sinyonya muda, dengan ia mendahului mendekam di samping jendela. Lihang menurut untuk mendekam bahna terpaksa. Rupanya mereka sembunyi di dalam kamar itu. Coba. Periksa kembali terdengar suaranya orang polisi. Tapi segera terdengar suara keras dari Hokiam Gau, tidak usah geledah kamar itu. Di dalam kamar itu tidak. Ada orangnya. Apakah perempuan hina itu ada begitu tolol hendak bersembunyi di situ? Dari suaranya, terang Hokiam Gau takut orang polisi masuk ke dalam kamar itu. Ia khawatir polisi nanti ketemukan Lui Keng Cun. Masih saja ada orang polisi yang gedor pintu. Kalau kamar ini kosong, kenapa pintunya terkunci dari dalam, kata seorang. Ya, heran, kamar kosong tapi toh terkunci. Kembali suara gedoran, disusul dengan dupakan, hingga daun pintu hampir dobol. Li Hang dan Keng Cun berkhawatir bukan main, sinyunya muda sampai berniat maju saja, akan terjang orang banyak itu. Ia pikir, dengan bertempur, barangkali ia bisa membuka jalan untuk lolos. Kembali gedoran, sampai selembar daun pintu terlepas, saking terpaksa, Keng Cun lantas berbangkit, menghampiri pintu, yang ia segera pentang, di depan pintu itu ia berdiri. Cuan Tuan, harap tidak merusak pintu ia kata, tangannya ia goyangkan. Aku di sini. Di muka pintu ada belasan orang, lima atau enam lentera, di antaranya ada empat orang polisi, yang selebihnya ada pahlawan-pahlawan Yahweh Pek Sin. Di situ pun ada Hokiam Gau dan orang yang menjaga kamar, yang tadi kena dipukul rubuh, mereka semua sedang berdiri dengan golok di tangan. Tapi mereka ini terperanjat melihat ia bebas dari ringkusan dan telah membuka pintu. Tiba-tiba Hokiam Gau menuding dengan goloknya. Pasti si bangsat perempuan ada di dalam kamar ini, ia berteriak. Orang-orang perempuan dari keluarga Tek Mesti ada di dalam sini. Lekas masuk, geledah. Tapi kengcun melintang di depan pintu, ia mengawasi perempuan jahat itu dengan meti melotot. Jangan kau banyak tingkah ia berseru. Tidak usah kau masuk menggeledah kemari. Kau adalah si bangsat, sebagaimana juga aku, dan ia teruskan kata pada orang-orang polisi itu. Cuiye, bawalah aku, dia dan si orang shio, ke kantor polisi. Kita nanti kasih keterangan yang berharga. Kiam Gau kaget berbareng gusar, dengan goloknya ia serang Louis kengcun. Kengcun berkelit, tetapi rada ayal, maka golok mengenai kepalanya. Jangan berteriak si orang polisi, yang bertelit ke samping. Selagi begitu, sepotong genteng menyambar dari atas ke bawah, karena datangnya secara mendadakan kepalanya Kiam Gau kena tertimpa, hingga ia rubuh dengan pingsan. Semua orang kaget, ada yang berteriak bahwa di atas genteng ada orang, akan tetapi waktu orang menoleh, di atas genteng ada gelap, tidak kelihatan siapa juga. Selagi semua orang berpaling ke atas genteng, Li Hang nerobos keluar dan terus ia loncat naik ke atas genteng, untuk menghilang di tempat gelap. Tangkap, tangkap beberapa orang menjerit, mereka coba ubarnya muda itu tapi tak keburu. Menggunakan ketika baik itu, kengcun pun lari ke depan, dari sana ia loncat naik ke genteng, akan turut melenyapkan diri. Li Hang lari di atas genteng belum seberapa jauh, si Ulian Papaki ia terus ajak ia menyingkir dari rumah itu, di mana orang masih saja buat banyak berisik. Ketika mereka sampai di belakang, mereka loncat turun ke bawah, buat terus berlari-lari di tanah datar yang sunyi, tempo mereka sampai di ujung tembok barat utara, itu waktu sudah jam 4. Mereka jalan terus dengan cepat mengikuti tembok, menuju ke timur. Perbuatanmu ini tak seharusnya si Ulian sesalkan sinyonya muda, begitu ia lihat mereka sudah berada di tempat yang aman. Kau harus ketahui bagaimana liciknya Wia Pek Sin. Dan kau sendiri, pengalamanmu masih sangat hijau. Apakah ini bukan berarti kau serahkan diri masuk ke dalam jaring? Lain dari itu, betapa agung adanya dirimu. Aku sudah loncat naik ke atas genteng, kenapa kau tidak ikut aku? Kenapa kau mesti masuk ke dalam kamer itu? Orang-orang polisi keburu datang, terpaksa aku diam saja di atas genteng, sedang aku sebenarnya bingung betul. Jikalau aku turun pula ke bawah, itulah hebat, aku tentu mesti lukai lagi beberapa orang. Bagaimana onarnya apabila aku kesalahan kena lukai orang polisi? Tapi, kalau aku tidak turun, bagaimana andai kata sampai kau kena tertangkap? Kau sudah lihat macamnya bencana, kau telah buktikan bagaimana kau tak mampu berbuat apa-apa, maka lain kali, jangankah sembarangan keluar sendirian. Siulian menghela nafas, tetapi ia melanjutkan. Tadi aku pulang dengan niatan untuk tidur, apa mau, hatiku tidak tenteram. Ketika aku baru sampai di rumah, lantas datang suamimu yang susul aku, dan ia kasih tahu tentang kepergianmu untuk cari Huye Pek Sin. Aku kaget sekali, aku lantas berangkat menyusul kau. Suaramu ada sangat sibuk, ia menyesal yang ia telah tidak mampu cegah kau. Li Hang agaknya merasa tidak puas. Tapi aku masuk ke dalam itu kamar dengan berhasil menolong Lui Keng Chun, ia kasih tahu. Nah, kau lihat sendiri Siulian bilang. Huye Pek Sin ngata ketahui segala apa, Ia tak mempunyai kepalan keras, ia tak mempunyai kegagahan, akan tetapi ia ada berakal muslihat lihai, dengan ada beberapa orang yang lindungi padanya, ia tidak takut kita. Menurut pemandanganku, orang semacam Huye Pek Sin ada terlebih sukar untuk dilawan daripada sembarang orang yang hanya mengerti bugae. Li Hang tidak kata apa-apa, ia dam saja. Nah, pakailah itu, kata Siulian, seraya serahkan sepotong baju panjang. Nyonya Bun Hiong sambuti baju itu dengan muka merah dan panas rasanya, sebab itu adalah bajunya sendiri, yang ia sangkutkan di cabang pohon, siapa tahu, si Nona Jie telah tolongi ia sambar bajunya itu. Ia lantas pakai itu untuk kerebong. Ia jalan terus dengan cepat, mengikuti Nona itu. Tidak lama sampailah mereka di rumahnya Lok Tai Po. Itu Tian Hoa sudah dua hari tak ada di rumahnya. Kemana dulunya Kau Jie Chiu mendadakan datang mencari, lantas mereka pergi sama-sama, entah kemana, dan setahu urusan apa yang mereka hendak kerjakan. Maka itu, ketika Siulian berdua sampai, melainkan ada Siang Moai yang Tatkalahit masih belum tidur. Inilah Yo Li Hong, nyonya mantu dari Tek Ngoia, Siulian perkenalkan kawannya, sedang si nyonya, ia perkenalkan pada nyonya rumah. Siang Moai mengawasi, ia dapati satu nyonya muda yang elok. Di lain pihak, ia lihat Siulian dan dan mirip dengan satu nyonya. Ia lantas masak air untuk seduh teh. Kemudian, bertiga mereka duduk bicara. Li Hong ada berduka, di sebelah sisa air matanya, tampangnya ada guram. Terang ia ada mendongkol dan masgul, oleh karena percobaannya gagal, sebab hampir-hampir ia dapat susah. Orang pun telah hinakan ia, dan ia hampir mengalami kejadian yang sangat memalukan ia dan keluarga suaminya. Siulian ada sedikit masgul. Ia telah merasakan sukarnya untuk bertindak, huye peksin ada licik, di kota raja ia ada punya banyak kenalan pembesar negeri, hingga tidak bisa sembi barang ia turun tangan. Di lain pihak, Li Hong berniat keras akan bunuh juru pemikir itu, malah nyonya muda ini ingin membunuh dengan tangan sendiri. Sukarnya ialah mereka ada di kota raja di mana ia tak boleh bertindak secara sembrono. Sudah begini mendadakan Li Beowupek menghilang entah ke mana perginya. Dan hampir berbareng, Lo Xiaohu pun lenyap setau ke mana parannya. Lantas, Lo Taipo dan Kaujiliaciu pun tidak ada di rumah, bersama mereka, lenyap juga Supo Ancu si ular gunung. Nona Jie merasa pusing akan memikirkan sepak terjangnya Supo Ancu dan Kaujiliaciu. Jikalau ada urusan dan mereka dibutuhi, mereka tidak ada, dicarinya sukar, sebaliknya di saat bantuan mereka tak perlu, sewaktu-waktu mereka pada muncul. Lantas Cho Asyang Moai majukan satu usul, ia kata, apakah tidak baik untuk minta bantuannya Gio Kiao. Li Hong. Ia boleh diundang, dengan jalan buat hatinya menjadi panas biarnya yang bekerja. Ia bukannya seperti kita, yang saya umpama banyak larangannya. Ia tentu berani melakukan kalau diperintah membinasakan Hwia Pek Sin dan Ho Siong, tak peduli tempat ini di kota Raja. Bagaimana pikirmu maka kau bisa mengusulkan begini Siulian tanya. Dalam beberapa hari ini, ibunya mendadak sakit dan nampaknya hebat, maka itu. Kiao Leong mesti berdiam di rumahnya guna rawat ibunya itu. Baru saja kita merasa tenteram, kira bagaimana sekarang kita hendak buat ia keluar pula? Kalau ia yang bekerja, urusan belum tentu bisa dibuat beresot tapi ia mestinya akan membuat kacau pula. Ia lantas menoleh pada Li Hong, yang ia teruskan tanya, selama itu, bagaimanakah perlakuanku terhadap kau? Li Hong sekamatanya. Kau telah melepas banyak budi, ia menyaut. Ada budi atau tidak tak usah disebut-sebut, tetapi aku berani bilang, terhadap kau, apa yang aku lakukan rasanya tidak ada bedanya, maka itu sekarang kau mesti dengar perkataanku. Urusan membalas sakit hati memang penting, tetapi aku larang kau berbuat pula sebagai malam ini. Dengan berbuat semacam ini, sepak terjangmu mirip dengan sepak terjangnya Gio Kiao Leong. Kau ada orang-orang terhormat, maka segala perbuatan dalam kalangan Kango, juga pekerjaan membalas dendam, bukanlah kewajibanmu untuk melakukannya, sebab dirimu bisa meremit pada keluargamu. Gio Leong dan aku tidak ada sangkutannya yang berarti, tetapi kau ada lain. Lihatlah tadi, hampir saja orang bekuk padamu. Bagaimana kalau kau kena ditangkap dan dihadapkan pada pembesar negeri? Apa dengan begitu kau tidak akan buat malu suami dan mertuamu berdua? Bila itu sampai terjadi, sungguh aku malu terhadap keluarga Tech. Kau harus ketahui, bugemu sebagian ada hasil buah pendidikanku. Maka sekarang sebisa-bisa kau mesti sabar, kau mesti tunggu, tunggu sampai 10 hari atau setengah bulan. Walau bagaimana, aku nanti tolong kau membalas sakit hatimu. Asal pembalasan dapat dilakukan, kenapa itu mesti? Mesti dilakukan oleh tanganmu sendiri? Li Hang menganggukan kepala, tetapi ia tidak menjawab. Demikian mereka bicara, sampai terang tanah. Dengan bawa perutnya yang besar, Xiang Moai pergi keluar akan cari kereta sewaan. Li Hang naik atas itu kereta bersama-sama Siu Lian menuju ke rumah keluarga Tech. Tempo mereka sampai, Bun Hiong dan Tech To'anai-nai nampaknya sedang sibuk. Maka, begitu melihat si istri atau nyonya mantu, baru hati mereka lega. Siu Lian lantas tuturkan apa yang terjadi tadi malam, ia minta Tech To'anai-nai legakan hati dan bersabar. Kemudian ia minta Bun Hiong kirim orang keluar untuk dengar-dengar apa yang menjadi pembicaraan halayak ramai pagi itu. Lalu karena satu malaman tidak tidur, Siu Lian lantas beristirahat di rumahnya Xiao Hong, sampai siang baru ia bangun dari tidurnya. Tidak lama sehabisnya santapan tengah hari, Yo Kiantong dan San Chengli datang berkunjung. Mereka disambut oleh Xiao Hong dan Siu Lian. Mereka itu ada sangat mendongkol, lebih-lebih San Chengli, hingga mereka nyatakan bahwa mereka ingin segera buat mampus pada Ho Siong dan Ho Ye Pek Sin. Sesudah itu, mereka ikhlas akan tutup Yautia mereka buat mereka pergi merantau, akan hidup di kalangan sungai Telaga. Tidak, itulah tindakan yang tak seharusnya kau ambil, Xiao Hong mencegah. Siu Lian tidak kata apa-apa, akan tetapi, walaupun dia bungkam, air mukanya menandakan ia ada sangat mendongol. Selagi mereka bicara, dengan tiada keputusannya, Lo Tai Pemuncul dengan mendadakan, dan ia muncul berbareng dengan banyak warta beritanya. Pertama-tama ia dengar halnya Nyonya Gio Kiantong ada dapat sakit keras, kedua yang lukun Pue mendapat sakit kemasukan angin, hingga dikhawatirkan jiwanya tak bakal tertolong lagi. Ketiga bahwa katanya ada orang-orang yang ketahui bahwa tadi malam Teksio Nainai sudah buat huru hara di rumahnya Ho Ye Pek Sin, dan keempat bahwa Supuan dan Kau Jie Chiu sebenarnya tidak pernah berlalu dari paksia, bahwa dengan bersama-sama mereka suka lakukan pencurian, yang hasilnya mereka sebar di antara orang-orang miskin. Dan tadi pagi, Tai Po melanjutkan penuturannya, Supuan Chiu lihat empat buah kereta serta beberapa penunggang kuda keluar dari Chiang Gie Mui, bahwa di dalam rombongan itu ada kedapatan Ho Kiam Gau, yang ia kenalkan dengan baik, meskipun tadi Nyonya itu bungkus kepalanya dengan sapu tangan. Sedang di dalam sebuah kereta ada berduduk dua orang tua, rupanya mereka itu ada Hwe Pek Sin dan Ho Siong. Baru saja mendengar namanya itu dua orang, San Cheng Li sudah loncat bangun. Sekarang juga aku pergi susul mereka ia kata dengan nyaring. Aku nanti bunuh habis pada mereka itu. Aku nanti ambil goloku, aku pun mau turut kata Siulian, yang turut jadi bernapsu. Supuan Chiu sudah perintah Kau Jie Chiu kuntit rombongan kereta itu, lo Tai Po kasih tahu lebih jauh. Maka itu, aku percaya yang itu bocah tidak nanti mengasih lolos pada mereka itu. Cuma, waktu Supuan Chiu datang mengasih kabar padaku, ia baru kira-kira jam 10, sedang sekarang ini sudah mendekati jam 2. Kalau begitu, kita mesti lekas mengejar, kata Siulian pada Suhengnya. Ia lantas pesan Xiao Hong, supaya hal itu dirahasiakan terhadap Yoli Hong, sedang Ngo Kiantong diminta suka berdiam pada Xiao Hong, Cheng Li sudah lantas berangkat. Kemutkan selagi perintah orang siapkan kudanya, Siulian pergi pada Tekto Anainai yang ia kisiki untuk menjaga baik-baiknya mantunya. Dan kapan sebentar kemudian kuda sudah siap, Nona Jie pamitan, ia naik kudanya, akan lari pulang ke rumahnya Tai Po, guna ambil sepasang goloknya, dari situ, ia keluar dan anteng Mui. Dengan ikuti kali pelindung kota, ia menuju ke barat selatan. Kudanya bisa lari cepat, sebentar saja ia sudah kitari tembok kota dan sampai di jalan besar yang menuju keluar Sayu Mui. Dari sini, lari ke arah barat belum seberapa jauh, ia lihat di tepi jalan, pada sebuah warung teh kecil San Cheng Li asik duduk minum teh, suatu tanda bahwa Su Heng itu telah dapat ketika akan mengasuh sebentar di situ. Selagi melewati, ia beri tanda dengan mata, kudanya ia kasih lari terus. Selewatnya Sumo Yi itu, Cheng Li letaki cangkir teh dan lemparkan uang harganya setelah sambar goloknya, yang ia letaki di pinggir meja, ia samperi kudanya, yang ia loloskan dari tambatannya, lalu dengan menyemplak binatang itu, ia lari ke jurusannya si Nona. Sesudah lari sedikit jauh, si Lian kendorkan kudanya, maka itu, lekas sekali, Cheng Li telah bisa candaknya. Kalau sebentar kita dapat susul rombongan kereta itu, kata si Nona pada itu saudara seperguruan yang adatnya keras, aku harap Su Heng bertindak dengan menuruti petunjukku, tidak boleh di waktu siang seperti itu, kita menyerang dan membunuh orang. Kalau tidak, Su Heng ketahui sendiri, selamanya kau akan tak mampu menjadi piausu seperti biasa. Sebenarnya aku sudah bosan menjadi piausu, Cheng Li jawab, segala apa ada di Pak Hia. Ada naga, ada harimau, ada rase, ada kunyuk. Dan sekarang muncul serigala bangkotan. Sungguh menyebalkan. Benar-benar, aku ingin sekali buat huru hara di sini, akan kemudian pergi merantau ke lain tempat. Si Ulian tidak ladani orang ngoceh, ia malah cambuk kudanya, akan kasih binatang itu lari dengan keras. Maka itu, Seng Su Heng telah mesti susul ia. Hingga mereka berdua ada laksana orang yang asik men kejar-kejaran. Ini adalah jalanan umum yang mereka kenal baik, karena di sini mereka biasa mundar-mandir, hingga mereka bisa kaburkan kudanya dengan tak sangsi-sangsi lagi. Beberapa puluh li sudah dikasih lewat, hingga mereka pun telah lewatkan sungai Eng Teng H.O.O. Di jalanan sini ada tidak sedikit kereta dan kuda yang berlalu lintas, semua itu diperhatikan oleh Siulian dan Cheng Li, sampai sebegitu jauh, mereka belum dapat kereta-kereta yang mereka cari, ialah rombongan kereta di antara siapa ada penumpangnya dua tua bangka. Demikian mereka sampai di daerah Liang Hiang Koan. Di sini, di tepi jalan, ada satu tempat di mana ada tumbuh beberapa pohon pek yang yang besar, di bawah mana orang bisa menerduh atau menstirahat. Dan di sini, tiba-tiba ada suara panggilan, Jiye Sukou. Jiye Sukou. Siulian menoleh dengan segera, menoleh ke belakang, karena suara itu datangnya dari sebelah belakang ia. Ia segera kenalkan Kaujie Chiu, dengan dandanannya sebagai Tosu, dengan peti obat-obatannya tak ketinggalan menggemblok di punggungnya, dan dengan menunggang keledai, si monyet kecil asik menyusul ia. Ia lantas tahan keledainya menantikan. Di lain pihak, di belakangnya Temhui, dari bawah pohon pek yang ada berlari-lari satu penjual berbuahan, sambil tangannya diulur dan mulutnya berkawak-kawak, toya, toya, uang buahmu masih belum dibayar. Temhua tahan keledainya, ia rogoh sakunya akan keluarkan uang, yang mana ia terus lemparkan kepada tukang buah itu. Lekas sedikit kata Siulian. Tapi kau Jie Chiu menghampiri dengan ayal-ayalan. Sukou hendak pergi ke mana ia tanya. Dan kau buat apa di sini? Seng Sukou balik menanya. Aku sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh Soto Asyok. Ia kasihkan keledai ini, untuk aku kuntit beberapa buah kereta. Tanda petik. Di mana adanya beberapa kereta itu sekarang? Apakah kau gagal menguntitnya? Kau Jie Chiu monyongkan mulutnya ke arah umur. Aku menunggang keledai dan mereka naik kereta keledai juga, mustahil aku tak mampu susul mereka. Ia jawab, Ah, nyata Sukou pandang aku sangat tidak punya guna. Mereka itu. Dan ia buat main pula mulutnya. Siulian berpaling ke arah timur. Di situ ada segundukan pohon teg yang. Di belakang pepohonan itu semar-samar ada rumah-rumah orang. Itu ada suatu dusun. Ia lantas unjuk rumen heran, jadinya kereta mereka itu pergi ke sana. Ia menegasi. Si monyet kecil mengangguk. Ya, semuanya sudah masuk ke dalam itu kampung. Ia menjawab. Di antaranya ada si orang perempuan yang kepalanya dibungkus sapu tangan dan mukanya bertai laler merah. Aku tak kenal keadaannya kampung itu. Aku tidak berani lancang masuk. Maka aku singgah di bawah pohon tadi, untuk sekalian mencari keterangan. Katanya itu ada kampung Tio Keicun. Di sana ada satu penduduknya orang si Tio yang anak perempuannya menikah dengan seorang berpangkat di kota raja. Hingga sering ada orang mewah yang naik kereta datang berkunjung ke kampung itu. Siulian berpikir sebentar. Lantas ya kata. Nah, mari kita kembali ke pohon itu untuk beristirahat. Dengan tidak tunggu jawabannya loncat turun dari kudanya, akan bertindak ke tempat yang ditunjuk. Di tempat rindang itu ada tukang berbuahan, yang antaranya pun ada penjual semangka. Di ialah numperah di tanah ada satu tukang tenung. Di situ ada tujuh atau delapan orang lain, yang singgah buat berangin, di antaranya ada yang rebahkan diri dengan kepala tersundang buntalannya. Seorang perempuan sedang duduk sambil neneteki anaknya, dengan di sampingnya ada keledainya, sedang suaminya, sedang duduk sambil makan semangka. Satu bocah, yang lebih tua, lagi jongkok mengawasi serombongan semut. Si U Lian datang ke situ dengan tak menarik perhatian orang banyak. Ia dan dan mirip dengan satu nona tukang dangsu. Kau Ji Ye Chiu pun ada satu toosu, jubahnya dan peti obat-obatan adalah alat untuk selimuti dirinya yang asli. Adalah Ho Jiao Eng San Cheng Li yang menarik perhatian, karena tubuhnya yang tinggi dan besar, romannya ada keren sekali. Kau Ji Ye Chiu tambat keledainya, dan ia tolong tambati juga kudanya itu nona dan piausu, kemudian ia hampirkan si Kho Amiya Sinshe, untuk ajak di situ Kou Kou. Cheng Li duduk di dekat tukang semangka, dengan tangan bajunya, ia sekai keringat di mukanya, kemudian ia makan buah untuk menghilangkan dahaga. Nona Ji Ye Samperi si Nyonya yang sedang meneteki anak, untuk diajak bicara, ia bersikap manis budi, dan si Nyonya pun ada seorang yang halus tingkah lakunya. Kebetulan sekali, Nyonya itu ada orang asal daerah itu. Orang tuanya tinggal di sebelah timur, jauhnya kira-kira 18 li. Karena hawa udara ada panas dan anaknya haus, ia singgah di situ akan meneteki anaknya itu. Ia sudah berumur hampir 40 tahun, ia ada kelahiran tulen dari dusun itu, maka itu, di tempat sekitarnya 20 li, ia tahu benar dan hampir tak ada penduduk situ yang ia tidak kenal. Sesudah bicara sekian lama, si Ulian tanya, apa barusan dusun Tio Kichun itu ada kedatangan serombongan kereta? Selagi menjawab Nyonya itu kelihatan ada kagum sekali. Aku ada punya satu enciye, yang tinggal di dalam dusun. Itu, kata ia. Di sana ada satu nyonya janda si Tio yang mewah hidupnya. Dia ada punya satu anak perempuan. Tadinya anak itu ingusan, setahun genap ia tak pernah cuci muka, tetapi kemudian anak itu dibawa ke kota raja, katanya dinikahkan pada satu pembesar. Pada tahun yang sudah, anak itu pulang ke kampungnya dengan berpakaian sutera, rambutnya ditabur barang-barang perhiasan emas, hingga ia nampaknya jadi elok sekali. Hanya, kita dengar, dia menjadi gundik orang, bahwa seng suami dulunya pernah jadi tiehu, bahwa kumis jenggotnya Looya itu sudah hubanan, usianya ada beripat-lipat lebih tinggi daripadanya. Tetapi Looya itu ada hartawan. Hanya sekarang dia tak kenal lagi sanak familinya yang miskin. Tetapi karena ia beruang, banyak yang baikipadanya. Begitulah ini hari, ia pulang ke kampungnya, maka penduduk kampung sana tentu menjadi angot pula, tentu mereka pada bergerunyukan datang menonton, untuk mengambil-ambil hati. Inilah tidak heran. Baru dua tahun, keluarga ti itu lantas jadi hartawan secara mendadakan. Si nyonya janda sekarang ada membuka sebuah rumah gadai di sebelah utara sana. Si Ulian anggap keterangan itu sudah cukup. Ia menduga, tidak salah lagi, nyonya muda itu mesti ada gundiknya Ho Siong. Ini rupanya ada tipu dari Hwia Pek Sin, yang ajak atau wanjurkan Ho Siong pulang ke rumah mertuanya, untuk menyingkirkan diri, dengan Ho Kiam Gou beramai terap melindungi mereka. Hampir nona Jie tidak sanggup kendalikan diri, hampir saja ia lari ke kudanya buat menyerbu ke Tio Kee Chuan buat binasakan Ho Siong, Hwia Pek Sin dan juga Ho Kiam Gou. Atau terlebih dahulu ia tempur Ho Kiam Gou, baru ia tamatkan lelakonnya itu bekas tihu dan juru pemikir yang liahai. Syukur ia bisa kendalikan diri. Ia tahu, penyerbuan itu berarti perbuatan sebagai berandal saja, kalau ia lakukan. Semacam perbuatan itu, ia dan Cheng Li tentulah bakal dicari polisi, hingga mereka mesti jadi pemburun. Si U Lian juga ingat bahwa ia tidak boleh berdiam lama-lama di itu tempat, Kiam Gou atau Hwia Pek Sin bisa dapat lihat ia. Maka ia samperi Cheng Li, buat diajak berdamai. Aku pikir baik kita pergi ke dusun utara sana sambil beristirahat, kita tunggu seng waktu, nanti malam baru kita satroni mereka, ia kata. Cheng Li geleng-geleng kepala melihat kekeliruan orang. Sumo Aika sudah tinggal beberapa tahun belikang lam, ia berkata, dari Li BOU Pekau tidak menelat apa-apa, kenapa kau justru telah pelajari knerium, hingga kau jadi begitu berhati-hati. Aku pikir baiklah sumo ai jangan ikut urusan ini, tunggu sampai aku habis makan semangka, lantas bersama-sama kau jeliat you, aku nanti menyerbu ke dalam dusun itu, akan bekuk itu beberapa makhluk jahat. Dan perbuatan semacam itu berarti mengeperak rumput untuk membuat ular kaget, kata Siulian. Di sana ada berdiri beberapa puluh rumah, ke rumah yang mana saja mereka bisa pergi untuk sembunyikan diri, apakah kau berniat serang kalang kabutan pada sesuatu rumah? Cheng Li berbangkit, agaknya ia tak sabaran. Lebih baik sumo ai jangan usil aku, ia kata dengan uring-uringan. Siulian pun berbangkit. Hampir di itu waktu. Kau Jie Chiu yang kenakan alis luncat bangun. Lihat di sana katanya, seraya menunjuk ke arah utara. Di sana ada kawan-kawan kita. Dengan cepat Siulian berpaling kejurusan yang ditunjuk dan ia lantas berdiri dengan tercengang. Di sana ada mendatangi tiga penunggang kuda, mereka itu mendatangi semakin dekat hingga semua penunggangnya lantas kelihatan nyata. Di paling depan ada Supo An Chiu dengan tubuhnya seperti buntalan. Yang mengherankan adalah dua penunggang kuda yang lainnya, ialah Yoh Kiantong bersama Yoh Lu Hong. Eh, kenapa dia pun datang kata Nona ini dalam keheranannya? Kau Jie Chiu lantas lari, untuk memapaki, ia pun memanggil-manggil, tetapi Siulian cegah ia dengan bentakan. Dengan lekas, tiga penunggang kuda itu datang semakin dekat. Li Hong memakai baju celana hijau, rambutnya dibungkus dengan sapu tangan. Nyata ia bisa menunggang kuda dengan tetap. Bersama-sama Yoh Kiantong, ia ada bekal tombak panjang. Supo An Chiu ada memakai tudung rumput yang besar dan lebar, bajunya terbuka sebatas dada. Ia sudah lantas lihat Siulian beramai, lantas saja ia bersenyum-senyum. Kapan orang telah datang dekat, Siulian maju ke depan. Kenapa diakut ikutan ia tanya? Ia maksudkan Li Hong? Selagi orang heran, Piawasu tua itu tertawa. Begitu kau berangkat, aku lantas bicara pada Siou Hong, ia menyaut. Nyata Siou Hong setuju yang ia. Dengan diiring oleh aku menyusul kau. Begitu kuah keluar dari pintu kota, kita lantas ketemu itu Siou Tua. Kemudian Lui Kengcun pun menyusul kita. Tapi Kengcun tidak punya kuda, maka ia menyusul belakangan. Sekarang ini ia tentu baru melewati jembatan lo kau kyo. Pikiranku ada begini, urusan ada urusannya keluarga yo, dan ini ada sakit hati dari 20 tahun, yang dalamnya laksana lautan. Maka, kenapa kita tak mau antap Li Hong sendiri yang turun tangan, guna membuat pembalasannya? Sejak bertahun-tahun aku didik ia dalam ilmu tombak, buat apakah itu? Dan itu, aku telah berdamai dengan Siou Hong dan Bun Hong juga. Aku bilang, tidak ada halangannya kalau nyonya mantu atau istrinya keluar untuk beberapa hari. Untuk itu aku telah berikan pertanggunganku, apabila padanya ada terjadi suatu apa, aku suka menggantinya dengan jiwaku. Siulian tidak menjadi tidak senang kapan ia dengar kata-katanya Piausu itu, sebaliknya, ia jadi bersemangat. Kalau begitu, kita turun tangan sekarang juga, ia berseru. Cuma aku pikir bukankah kita berdamai dahulu karena sekarang ada di bawahnya matahari yang terang-benerang. Yo Kientong agaknya heran. Apa? Sekarang juga ia kata. Apakah sudah diketahui di mana adanya kereta dan Ho Yepek, Xin dan Ho Siong? Ya, di sana Cheng Li menggantikan menyahut, sambil tangannya menunjuk ke timur. Di dalam kampung itu ada satu janda si Tio, ia adalah mertuanya Ho Siong. Suaranya Ngo Jau Eng ada keras sekali tetapi baru ia tutup mulutnya, atau Li Hang sudah keperak kudanya menuju ke arah yang ditunjuk itu. Siulian segera loncat naik atas kudanya menyusul. Yo Kientong pun segera susul nonayo. Cheng Li lari pada kudanya ditelat oleh Kau Jiliaciu siapa loncat naik atas keledainya. Pasan Cho Al Sukian, si ular gunung, ketinggalan seorang diri, malah ia turun dari kudanya, yang ia tambat, ia sendiri hampirkan si tukang buah, akan jumput semangka yang ia lantas makan sambil numprah di tanah. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa yang menarik hati untuk dilihat ia kata sambil goyang-goyang tangan. Ia bicara pada itu beberapa orang, yang agaknya terheran-heran hingga mereka mengawasi kerombongannya Cheng Li itu. Mereka itu pergi ke kampung untuk sambangi famili mereka. Kendatipun ia berkata demikian, supuan cutoh mengawasi kejurusannya nonayo. Nona itu larikan kudanya paling depan, di belakang ia menyusul empat kuda lain. Di paling belakang ada mengintil seekor keledai, yang larinya keras juga. Kudanya Cheng Li mencoba menyusul lihong, karena ia telah humbar adatnya yang keras hingga kudanya itu ia kasih larat. Demikian, berdua mereka ini adalah yang paling dahulu masuk ke dalam kampung. Tujuh atau delapan ekor anjing, yang menjadi kaget, lantas menggonggong dan mengurung. Li Hang terpaksa gunakan tombaknya buat mengempelang dan menusuk hingga ada anjing yang terkuing-kuing. Dari beberapa rumah ada orang-orang yang muncul, akan melongok, karena mereka dengari uara berisik dari anjing-anjing kampung itu. Inilah kebetulan Li Hang jadi bisa samper satu di antaranya. Aku numpang tanya yang mana satu ada rumahnya Nyonya Janda Tio demikian pertanyaannya. Orang-orang kampung itu pada melengat, tetapi yang ditanya toh menyahut juga. Itulah dia itu rumah yang kesatu di ujung tembok ia bicara sambil menunjuk. Li Hang ke perak kudanya, akan hampirkan rumah yang ditunjuk itu. Benar saja, baru ia meng-call, ia sudah lihat dua buah kereta berhenti di depan satu rumah. Itu ada dua buah kereta keledai, tetapi di situ tidak ada satu kuda pun. Pintu pekarangan ada kecil dan juga ditutup, rupanya dikunci dari dalam. Di depan pintu ada dua kusir serta beberapa orang lain, yang asik berjudi. Mereka itu kaget waktu melihat ada datang orang yang menunggang kuda dan sambil bawa senjata. Kau Ji Ye Chu turut masuk kace dalam gang, untuk terus menjadi kaget. Heran, ia berseru. Tadi aku lihat empat buah kereta serta tiga ekor kuda, kenapa tinggal dua buah kereta? Li Hang sudah loncat turun dari kudanya dan samperi pintu, yang ia gedor. Sabar, kata Yo Kiantong, yang susunyonya muda itu. Jangan sembrono, kita mesti pakai aturan. Istrinya Bun Hiong menurut, ia lantas menggedor terlebih perlahan, ia memang manggil. Kiantong hampir isi tukang kereta. Apakah kau datang kemari mengikut hotiahu? Demikian ia tanya. Kereta kita ada kereta sewaan dan dipakai sejak tadi pagi-pagi, sahut salah satu kusir. Kita dijanjikan akan dari pak hia menarik muatan kepongsan dan mampir sebentar di sini buat tengok famili, katanya. Semuanya ada empat buah kereta. Tetapi yang dua ada kepunyaan mereka sendiri. Di antaranya ada Hwielooya dan dua tai-tai rumah ini. Rupanya ada rumah dari Hotai-tai. Hwielooya dan Hotai-tai tidak berdiam lama di sini. Lantas mereka naik pula kereta mereka sendiri dan berangkat menuju ke selatan sana. Satu hai tai yang menunggang kuda, ikut mereka itu. Sambil kata begitu, kusir itu menunjuk ke arah selatan. Di sana, antara pepohonan Pek Kiang, ada satu jalanan kampung yang kecil. Di jalanan itu benar ada tapak roda. Berapa lama mereka sudah berangkat, tanya Kiantong, yang ada sibuk sendirinya. Mereka pergi sudah lama juga, sebab begitu sampai di sini, mereka lantas berangkat pula. Kita diwajibkan menunggu di sini, katanya buat antar orang yang mau pergi ke Pongsan. Yo Kiantong bingung tetapi ia bisa lantas ambil putusan. Lekas menyusul ke selatan ia kata pada San Chengli. Si monyet pun ada bingung. Aku hanya lihat kereta masuk ke sini, tidak lihat kereta keluar. Ia kata, dasar matamu buta, mementak Chengli seraya tampar muka orang. Kemudian ia loncat naik atas kudanya, buat menyusul ke selatan.